assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua teman-teman apa kabarnya jumpa lagi bersama miss guzel di channel suka-suka video juga suka-suka dong oke teman-teman pada kesempatan kali ini miss akan memberikan sebuah tips bagi teman-teman yang ingin menaikkan dolarnya dengan ya cepat tapi ingat ya gasnya tipis-tipis aja kalau udah bisa jangan kebebelasan gitu oke nah di channel ini miss akan ngasih tips buat teman-teman supaya gimana sih caranya naikin dolar menggunakan VPN oh ya miss ini oh apa nggak sih curang nggak sih iya bisa dikatakan curang sih tapi kalau buat teman-teman yang kepet yang nggak apa-apa kayaknya ya boleh pakai boleh enggak jadi pokoknya miss cuma kasih tips aja buat kalian gitu oke nah gimana sih cara menggunakan VPN nya dan gimana sih nonton pakai VPN bagi yang mau ngelakuin sendiri ataupun juga mungkin dengan grupnya gitu ya tapi sebaiknya ya bermain solo tuh lebih baik kalau menurut miss sih bermain solo tuh lebih baik ya itu menurut miss karena kita lebih mengetahui kualitas ketika kita menggunakan VPN keamanannya kita sudah jaga benar-benar kita udah ngelihat segala satu nah apa-apa saja sih yang perlu diterhatikan sama teman-teman ya oleh teman-teman ketika teman-teman mau menggunakan VPN nah disini misalkan mengajarkan teman-teman menggunakan VPN yang sudah umum ya dan gampang banget makanya itu pakai subsac ya tapi ingat pakai yang premium ya oke pakai premium subsac kalau misalnya nggak beli di website web resminya mahal mis ya udah beli di shopee aja kan bisa tuh sebulan dua bulan ya sesuai kemampuan kalian lah gitu kan oke dan satu lagi yang harus di pegang buat teman-teman ya selain daripada VPN seusaknya premium yaitu gunakan browsernya kalau disini bisa gunakan Brave ya kenapa karena lebih mudah digunakan dan lebih praktis aja gitu ketimbang yang lain harus setting ini setting itu apalagi kalau pakai Mozilla itu harus ada settingnya lain-lainnya blablabla nah gimana aja sih runtutannya dan caranya supaya IP kita itu bener ketitek asli oleh pihak itu dan gimana sih supaya IP address kita juga nggak mengalami yang yang namanya double IP gitu ya Nah di sini misalkan berikan tipsnya jangan dipotong videonya tonton sampai selesai Oke kita mulai Oh aktifkan subsac nya Nah misal sambil Jerman nih Jerman nah ini kan udah connect nih nah periksa disininya ini ada tulisan VPN kill switch ini harus di conteng nah ini masih conteng gunanya supaya ketika net terputus atau ada gangguan internet eh lokasi kita tidak berubah gitu nah sekarang ini kan lokasinya Jerman di Berlin sedangkan waktu kita kan masih di Indonesia nih yang tuh 13 nah jadi kita masuk ke setting terus ambil manajemen umum atau apa ya general manajemen tanggal dan waktu ini kan tanggal waktu otomatisnya hidup makanya dimatikan pilih zona waktu pilih wilayah jadi Jerman atau boleh kalau dia melalui apa seandainya handphonenya nggak ada nama negara cek di Google aja Jerman itu GMT berapa kalau nggak salah Jerman itu atau Berlin itu GMT eh apa ya ini sudah ya GMT plus dua GMT plus dua udah udah oke semuanya kita kita kembalikan udah kita kembalikan ya Nah tutup ini digunin aja terus masuk buka browser brief ini kan waktunya sudah nih Jerman nih 1812 masuk browser brief pastikan clear story ini kebetulan sudah aku clearkan tadi jadi sudah nggak ada lagi ya klik story lalu buka lagi setting lagi kayaknya di setelan tadi setting juga boleh buka ini brief self-expressive lalu pastikan terus ke bawah lihat itu do not track do not track ini harus on nggak boleh sampai off kalau off tinggal diklik aja tinggal klik aja kalau saat lalu sandunya dia off ini boleh diklik aja tutup lalu sekarang kita masuk ke word.net nya ya untuk meriksa IP address word.net ini gunanya untuk meriksa IP address nya udah sesuai atau belum jangan sampai dia berbeda ini IP address nya kan 217-230 cek di sini DNS DNS nya ini harus sama antara ini harus sama kalau berbeda berarti ada yang salah ini nunggu sampai 100% dan ini proxy anomics dan blacklist nya harus no kalau sempat dia ada yes coba sempat dia ada yes coba periksa ke bawahnya apakah ada yang salah di bawahnya nah ini kan bisa dilihat nih lokasinya nih harus sama semuanya browser nya juga harus sama im nya juga harus sesuai biasa biasanya dia ada di sini kalau apa tetap ada yes anonomiknya yes di sini ada apa gitu di yang ada tulisan apa ya lupa nggak ingat nggak ingat kok jelas terus aja nanti itu lalu di di apa di di apa ulang aja jadi memang ya nah ini sudah nih kalau sudah oke this guys worthnya sudah 100% udah oke kita cek lokasi browser udah 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 pas belum di Berlin ini udah berubah kan bahasa Jerman nah kita udah berada nah kalau udah seperti ini warnya udah 100% terus juga lokasinya sudah pas oh dan tracknya udah hidup ini sudah aman tinggal masuk ke YouTube ini pasti ada kayak gini kan kalau baru oh keceh ISP nah udah tinggal klik ketik disini judul misalnya ah misalnya lelang ikan misalnya ya lelang ikan kurus nah ambil kat jangan-jangan satu penuh jangan penuh judulnya jadi ambil kata kunci aja dari video kita nah ini kan ada nih video video aku nih tinggal klik mainkan sampai selesai atau kalau mau visit seperti ini ya visit iklan itu gini ini biarkan dulu beberapa menit jalan ya kan nah ini keadaan iklan nih nah ini diklik klik aja ini terus di browsing gitu ya di browsing gitu aja iklannya nah tapi kalau mau eh dibiarin aja ya biarin aja videonya ngalir terus tapi ingat jangan mainkan gunakan playlist jangan masuk ke playlist ya harus satu-satu gitu kalau masukkan playlist itu yang berbahaya itu pasti kelacak sama pihak YouTube gitu oke gitu aja nanti kalau sudah selesai main ini normalkan aja semua fungsi handphone ya kembali kan kill switchnya dimatikan ini storynya nih di hapus lagi kalau sudah selesai ini ditutup aja jangan lupa kalau sudah selesai eh eh diskonekan lalu kill switchnya ini dimatikan kalau enggak nanti susah kita masuk jaringan kita lalu untuk waktunya kita kan cuma kita tinggal kembalikan aja ke tanggal dan waktu ini kembali aja di tanggal otomatis udah kembali just normal seperti biasa lagi jadi kalau mau nonton kita jumpa di video selesai